Hai generasi smart assalamualaikum selamat datang di channel youtube bimbo smart cerdas kreatif berprestasi bersama aku Kaziti hari ini kita akan belajar PPKN tema 8 untuk kelas 2 dengan materi sikap persatuan Oke sebelum kita masuk ke materi tonton video ini dulu aku tadi habis latihan tarisaman loh di sana oh dari mana asalnya dari daerah asalku dari Aceh dari Aceh aku dong diajarin tarisaman kayaknya bagus deh itu tariannya wah boleh banget nih kebetulan aku juga liposong jadi mau kapan iya maksudnya hari ini aja deh sekali ya kan hari ini mama aku ngasak nih ngasak kayak gudeg kamu tau gak gudeg dari mana kalau tidak salah dari Jogja iya 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 aku kan berasal dari Jogja jadi aku mau ngasih tau nih rasanya gudeg itu kayak gimana aku tau yuk yuk ke rumahku ayo yuk gimana video yang tadi oke jadi di video itu menunjukkan tadi kan ada dua orang nih sedang berdiskusi ya kan nah mereka walaupun berbeda tapi mereka itu tetap rukun gitu sekarang kita ke materi nih sikap persatuan nah kamu kalau sikap persatuan itu bisa kita lakukan di sekolah terus dalam keberagamaan kemudian dalam olahraga dan saat bermain kalau misalkan di sekolah kita contohnya itu bisa meminjamkan alat tulis kepada teman kita yang sedang membutuhkan terus yang kedua bermain bersama di sekolah nah yang ketiga mau berbagi dengan teman yang keempat kita saling menghormati pendapat teman yang saat kita berdiskusi yang kelima kita juga bisa gotong royong membersihkan lingkungan sekolah seperti contohnya piket piket kelas terus membersihkan lapangan ya pokoknya membersihkan lingkungan sekolah gitu nah terus kalau yang sikap persatuan di dalam keberagamaan kita bisa menerapkan contoh yang pertama melakukan musyawaroh dalam menjelaskan menyelesaikan masalah nah kalau musyawaroh itu maksudnya contohnya gini kamu ada masalah nih di dalam satu lingkungan kita menyelesaikannya itu bareng-bareng jadi enggak hanya satu orang doang yang memecahkannya gitu jadi pasti ada jalan keluarnya gitu nah yang kedua kita mempersilahkan teman yang beragama lain untuk beribadah kalau ada teman kita yang beragama lain mau beribadah yaudah kita mempersilahkan jangan kita malah menghalang-halangi gitu terus yang ketiga berteman dengan semua anak yang ada di sekolah walaupun dia itu kulitnya hitam, dia kulitnya putih, dia kurus, dia gendut, dia orang Kristen, dia orang Islam atau agama yang lain dan berbeda-beda tetap kita harus bermain bersama jangan ada permusuhan seperti itu terus mau bermain dengan teman yang berbeda daerah saat berbeda asal atau berbeda agama kemudian yang terakhir kita juga harus saling menghormati dan menghargai antar sesama teman gitu kemudian lanjut ya ke dalam olahraga jadi dalam olahraga itu kita contoh olahraganya kita bisa kayak main lempar nangkap bola terus bermain kasti, bermain sepak bola, bermain tarik pambang dan bermain estafet bola gitu nah dalam permainan itu kita itu juga membutuhkan yang namanya kompakan dengan teman satu tim kalau kita gak kompak ya kita akan buyar gitu akan pecah-pecah yang kedua terus bekerja sama dengan anggota tim yang ketiga menghargai kemenangan lawan dan menerima kekalahan tim jadi kalau misalkan lawan kita itu kalah, eh lawan kita itu menang kita itu harus menghargai gitu dan kita juga harus ikut menyemangati gitu loh nah kayak gitu terus ke saat bermain nih contoh permainannya bisa bermain bentengan, terus gebokan batu, terus boi-boyan dan balap bakia kalian pernah gak bermain yang tadi mis ucapkan? pasti pernah dong nah dalam permainan itu kita juga membutuhkan yang namanya kompak dan sportif dalam bermain jadi sportif itu maksudnya gimana? jadi dalam sportif itu, sportif itu kita harus jujur gitu misalkan kita kalah yaudah kita kalah jangan misalkan kita yang kalah kita maunya menang gitu itu namanya tidak sportif gitu terus yang kedua tidak mau menang sendiri yang ketiga rukun saat bermain dan yang keempat kerjasama antar anggota kelompok gitu oke pertanyaannya nih yang pertama rukun termasuk sikap yang menunjukkan tik-tik-tik ada yang tau? oke benar sekali jadi rukun itu menunjukkan sikap persatuan selanjutnya yang nomor dua meskipun berbeda agama kita harus saling titik-titik dan tik-tik-tik kira-kira apa? kalau berbeda agama kita harus ya saling menghargai dan menghormati nomor yang ketiga sepak bola adalah olahraga yang memerlukan titik-titik antar anggota kelompok kira-kira apa? benar jadi dalam bermain sepak bola kita memerlukan kekompakan antar anggota kelompok selanjutnya Tina dan Nadia selalu akur saat bermain bersama sikap persatuan yang ditunjukkan Tina dan Nadia adalah titik-titik benar ya benar jadi Tina dan Nadia itu menunjukkan sikap rukun benar sekali gimana materi yang tadi? mudah kan? pastinya kalian sudah paham dong oke bagi kalian yang masih memiliki pertanyaan bisa di klik nih link yang ada di deskripsi oke jangan lupa di like, di share, dan di subscribe salam generasi smart, bye bye selamat menikmati selamat menikmati